Sajak konspirasi, tangan-tangan gentayangan, tak terlihat kasat mata. Perlahan menebar kekisuhan, jaji maki dan kebencian, fitnah pun dihempuskan. Aparat hukum tak berdaya, tak ada dua alat bukti yang positif, maka dia pun lolos dari jeratan. Bandit masyarakat lolos, si bodoh kita jadikan tersangka. Ini adalah perang asimetri, ini adalah perang proksi, ini perang siluman, dan ini adalah konspirasi. Ah, orang bodoh seperti kamu, mana mungkin paham. Statistik hanyalah angka-angka. Tangan-tangan gentayangan mengatur semuanya. Berita hanyalah masalah konten komunikasi. Bisa diatur oleh si pemilik koran dan televisi. Terus tebar distorsi, di Twitter, di Facebook, di Pat, apa saja. Biar si bodoh membantu menyebar kebencian. Biar si bodoh menjadi perpanjangan tangan. Mana mungkin dia paham dunia konspirasi. Perang asimetri, proksi, siluman, itu konspirasi. Tak tersentuh hukum. Mungkin tak tersentuh nalar. Ya pasti tak tersentuh hati. Sajaku berkisah konspirasi. Dari dunia yang tidak terlihat penuh kemunafikan, penuh kebencian, penuh kerakusan. Dan dia hidup sampai kiamat nanti. Terima kasih. Selamat malam.